AS mengirim kapal induk bertenaga nuklir ke latihan gabungan dengan Korea Selatan dan Jepang hari Rabu. Latihan itu berlangsung di perairan internasional Korea Selatan. Latihan dilakukan satu hari setelah Korea Utara meratifikasi fakta pertahanan besar dengan Rusia. Di bawah itu, kedua negara akan saling memberikan bantuan militer jika terjadi serangan. Korea Utara telah mengirim lebih dari 10 ribu tentara ke Rusia Timur. Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pasukan tersebut telah mulai bekerja dengan pasukan Rusia dalam operasi tempur. Korea Utara juga menguji rudal balistiknya bulan lalu. Hulu ledaknya mampu terbang melintasi benua. Amerika Serikat secara resmi membuka pangkalan pertahanan udara baru di Polandia Utara hari Rabu. Warsawa mengatakan, itu menunjukkan bahwa aliansi militer Polandia dengan Washington tetap solid. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken berkata, Presiden Biden akan terus memperkuat NATO hingga masa jabatannya berakhir. Presiden Biden sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan setiap hari untuk terus melakukan apa yang telah kita lakukan selama 4 tahun terakhir ini, yaitu memperkuat aliansi ini yang sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat, keamanan negara-negara di seluruh Eropa, dan kita akan melakukan itu. Dan juga untuk terus menopang semua yang kita lakukan untuk Ukraina, guna memastikan bahwa mereka dapat secara efektif mempertahankan diri dari agresi Rusia. Pangkalan di Polandia merupakan bagian dari perisai rudal NATO yang lebih luas. Elemen-elemen penting perisai lainnya berada di Romania, Spanyol, dan Turki. Moskow telah melabeli pangkalan itu sebagai ancaman sejak 2007, saat masih dalam tahap perencanaan. NATO berkata bahwa perisai itu murni bersifat defensif. Blinken bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Ruth di Brussels hari Rabu. Mereka berbicara tentang bagaimana sekutu AS dapat mengambil kepemimpinan yang lebih besar terkait dukungan bagi Ukraina, sementara peran masa depan Washington masih belum pasti. Hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pasukan Korea Utara terlibat dalam pertempuran bersama pasukan Rusia dalam perang dengan Ukraina. Blinken berkata keterlibatan Korea Utara di Ukraina akan mendapat respons yang tegas. Terima kasih telah menonton!